Partai Demokrat tidak memaksakan syarat kursi cawapres bagi Agus Harimurti Yudhoyono dalam Koalisi Indonesia Maju. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi DPP Partai Demokrat, Herman Kairon, mengatakan Demokrat masuk koalisi tersebut tanpa syarat akan melebur serta menerima siapapun cawapres yang diusung KIM. Meski demikian, jika AHI diminta oleh koalisi untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto, Demokrat mengaku siap. Kesempatan itu tidak seperti kesempatan di koalisi sebelumnya, karena ada perjalanan kesejarahannya, ada perjalanan bersama-sama berjuang. Kalau ini kan sekali lagi masuk kepada rumah atau kepada koalisi yang sudah terbangun, oleh karenanya sangat tergantung kepada koalisi-koalisi yang lain. Dan kalau koalisi yang lain sudah memiliki ataupun sudah menentukan cawapresnya, ya tentu kita ikut saja. Tapi kalau kemudian juga Mas AHI diminta untuk menjadi cawapres, ya kami siap. Tapi kalau pun kemudian sudah ada ditentukan, ya kami serahkan kepada koalisi. Dan ketumpan di dalam pidatonya juga sudah menyampaikan bahwa secara rasional kami tentu akan mengikuti saja terhadap bagaimana kesepakatan koalisi yang sudah dibangun pada koalisi yang nanti akan diumumkan oleh Ketua Umum. Terima kasih telah menonton!